Halo guys, balik lagi di channel Kali ini saya akan membaikkan kepada kalian Cara install APK Gcam versi 7.3 di HP terbaru nya Xiaomi Yaitu Poco F2 Pro Dan juga nantinya kita akan bandingkan hasilnya dengan aplikasi kamera bawahnya Dan gak pake lama, langsung aja kita mulai Jika nantinya kalian suka dengan video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys Agar kalian bisa langsung mendapatkan notifikasi pertama kali Setiap ada video baru yang saya upload Oke, di video saya sebelumnya soal review kamera dari Poco F2 Pro ini Sempat saya mention bahwa hasil kamera dari Poco F2 Pro kurang bagus saat digunakan pada kondisi low light Dan kabar baiknya untuk masalah itu Kini bisa langsung kita perbaiki dengan menggunakan aplikasi Google Camera Karena Poco F2 Pro ini secara default sudah diaktifkan fitur kamera 2P nya Jadi kita bisa menginstal APK Gcam di HP ini Tanpa perlu root atau unlock bootler lagi Selain itu karena Poco F2 Pro ini juga menggunakan sensor kamera buatan Sony Yaitu Sony IMX686 beresolusi 64MP Serta dukungan ISP yang bagus dari Snapdragon 865 Jadi saat dipadukan dengan APK Gcam ini Hasilnya tentu akan meningkat drastis dibanding menggunakan UI Camera Untuk APK nya sendiri yang akan kita gunakan kali ini adalah APK versi 7.3 Stable dari modder yang bernama Wernix ya guys Dan setelah saya coba hampir semua fitur di APK ini bisa berfungsi dengan normal Hanya satu kekurangan di versi ini yaitu mode video di kamera selfie nya Yang sayangnya di versi ini belum bisa berfungsi dengan normal Tapi kelebihan di versi ini adalah fitur stabilisasi pada mode video di kamera belakang nya Secara default sudah aktif hingga resolusi 4K di 60fps Fitur pilihan kameranya juga sudah ada Jadi kita bisa menggunakan APK Gcam ini di semua lensanya Saya juga sudah mencoba APK ini di Realme 6 Pro Dan kabar baiknya APK ini juga bisa berjalan yang lancar Tapi ya sama dengan yang ada di Poco F2 Pro tadi ya guys Mode video selfie nya juga belum bisa kita gunakan Sedangkan itu Redmi Note 9 Pro saat saya coba APK ini Sayangnya belum compatible dan langsung force close saat mengambil gambar Jadi bagi kalian yang punya Note 9 Pro bisa menggunakan APK yang ada di video saya sebelumnya ya guys Link videonya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke sekarang kita mulai cara install APK nya Dimulai dengan men-download APK nya terlebih dahulu Tapi sebelumnya pastikan aplikasi browser yang kalian gunakan ini untuk membuka link nya adalah aplikasi Google Chrome ya guys Agar proses download nya bisa sama seperti yang ada di video ini Oke jika sudah silahkan klik link di deskripsi untuk masuk ke situs penyedia APK nya Pada tampilan berandanya ini pilih motor yang bernama urnix Lalu pilih file yang berwarna merah ini dengan kode versi urnix 7.3 versi 2 Dan setelah kalian klik secara otomatis file nya akan terdownload Jika APK nya sudah terdownload, install APK nya seperti biasa Jika sudah jalankan APK nya lalu berikan persetujuan pada semua perizinanya Masuk ke pengaturan dengan cara swipe ke bawah Lalu klik icon gear pada bagian bawahnya ini Scroll ke bagian paling bawah lalu pilih config Pilih save lalu ketik nama apa saja Kemudian klik save Setelah itu keluar dari aplikasinya lalu masuk ke file manager Masuk ke file download lalu cari file config yang sudah kita download tadi Kemudian pilih dan cut file tersebut Keluar dari folder download dan masuk ke folder jiken Buka folder config 7 Lalu tempel file tadi disini Jika sudah keluar dari file manager dan masuk lagi ke APK jiken nya Kemudian ketuk beberapa kali pada bar hitam disamping tombol shutter ini Sampai muncul pilihan config seperti ini Pilih nama file config yang kita pindahkan tadi lalu klik restore Dan selesai APK nya sudah bisa kalian gunakan seperti biasa Dan berikut perbandingan hasilnya dengan stock kamera Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke guys sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat Jangan lupa klik tombol subscribe dan icon loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya Video 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 selamat menikmati